1RT di kawasan Cipayung, Jakarta Timur menjalani swab PCR masal usai terjadi penyebaran kasus dari klaster halal-bihalal lebaran dan dari hasil tracing 51 warga positif COVID-19. Mencegah kasus meluas, Satgas COVID-19 Kecamatan Cipayung memperlakukan mikro lockdown. Satu persatu warga Kelurahan Cilangka, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur menjalani swab PCR masal di lapangan terbuka Jalan Ashifah habis pagi. Warga harus menjalani tes swab PCR masal setelah sebelumnya 51 warga dinyatakan positif COVID-19. Tes swab PCR juga dilakukan dengan mendatangi rumah warga yang diberlakukan mikro lockdown. Kasus bermula ketika warga positif COVID-19 dari klaster lebaran usai warga berinteraksi satu sama lain melalui halal-bihalal. Banyaknya kasus positif di kawasan ini membuat Satgas COVID-19 Kecamatan Cipayung memperlakukan mikro lockdown. Langsung kita lihat bagaimana update terkini di Cipayung, Jakarta Timur. Kita telah tersambung dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol, Erwin Kurniawan. Selamat siang Pak Kombes. Bagaimana keadaan di sana dan apa update terkini dari kelanjutan mikro lockdown di wilayah tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya di lokasi bersama Pak Dandim, Surun-surun Tidak Pilar, Pemerintah, Lurah, Kapolsek, dan Tandamil. Bahwa tadi selama beberapa hari ini kita memantau adanya pergerakan penambahan jumlah kasus secara masif di RT3, RW3 dari Keluruhan Cilangkap, Bambuapun. Saat itu berawal dari informasi adanya satu keluarga yang kemudian memeriksa secara mandiri dan terkonfirmasi terinfeksi positif COVID-19. Kemudian dari penelusuran kemudian 3T yaitu Testing, Tracing, dan Treatment didapatkan kemudian berkembang menjadi 16 orang dan hari ini kita mendapat laporan setelah diadakan laporan PCR melibatkan tenaga kesehatan dari pemerintahan kota Atmisai Jakarta Timur bekerjasama dengan Kotec dan Koramil. Tempat akhirnya terkonskrimasi positif 51 orang. Dan tentu dengan adanya 51 orang kita testing kembali sampai saat ini ada sekitar 300 orang nanti targetnya warga sekitar di RT3, RW3 yang akan kita lakukan testing. Kemudian dari 51 warga ini teridentifikasi ada 18 rumah di satu RT sehingga kita berlakukan micro lockdown. Satu RT tersebut termasuk tempat-tempat sentra ibadah, kemudian perniagaan karena di situ ada seperti Indomaret dan Alphamart dan tempat berdagangan lain. Ini semua kita lockdown. Ini untuk memberikan atau mengisolosir warga jangan sampai kemudian berkeliaran dan akhirnya menularkan keluarga yang lain. Demikian. Baik Pak, dan target 300 tadi hasilnya akan dilihat kapan Pak? Ya, kita menunggu hasil dari nakjet dari samatan maupun dari kota Atmisai Jakarta Timur dibantu juga dari nakjet korek Metro Jakarta Timur. Satu kali 24 jam tentu hasilnya itu diharapkan dapat bisa kita ketahui sehingga kemungkinan esok hari kita bisa mengetahui hasilnya di luar yang 51 orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Dan kondisi terkini Pak dari ke-51 orang seperti apa Pak? Ya, rata-rata usianya di atas 50 tahun kemudian dalam proses untuk dirujuk ke Wisma Atlet. Tentunya dengan rekomendasi-rekomendasi dari tenaga kesehatan. Apakah harus isolasi mandiri? Apakah harus dikirim ke Wisma Atlet? Bagi yang isolasi mandiri, tentu kita akan awasi pertama saat ke-19 COVID-19 RT dan RW untuk kita support baik nanti kebutuhan sehari-hari maupun pengawasannya. Baik, dan terakhir Pak kalau melihat dari micro lockdown sendiri apakah ada target misalnya pengembangannya seperti apa nanti? Ya, kita target supaya tidak menyebar. Jadi cukup satu RT itu kita micro lockdown sehingga kita pastikan bahwa nanti mereka-mereka yang terpapar atau terkonfirmasi positif COVID-19 dapat segera ditangani dengan baik dan segera sehat kembali. Baik, Pak Kombespol, Erwin Kurniawan terima kasih telah bergabung bersama kami di seputar ANYUS RCTI dan salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.